Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Bagus Breambodo. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi dan membahas mengenai kelas mamalia. Ini adalah kelas yang paling kompleks dan yang terakhir akan kita pelajari di mata kuliah keanekaragaman hewan ini. Berikutnya adalah gambaran evolusi rahang daripada mamalia dari awal hingga mamalia saat ini. Pada gambar A, ini kelompok pelisor. Bisa dilihat, terdapat tiga macam sendi di sini yang menghubungkan ke telinga bagian tengah atau middle ear. Tulang middle ear. Kemudian di sini ada tiga macam, ada artikular, kuadrat, dan juga squamusal. Ini dibedakan menjadi tiga warna. Nah, pada pelisor di sini masih bisa terlihat artikular dan kuadrat masih berfungsi dan tersebar dengan baik. Kalau pada primitif sinodon pada gambar B, artikular dan kuadrat memang sangat berfungsi, sangat krusial menjadi sendi. Menghubung antara rahang dan juga ke middle ear, ke telinga. Selanjutnya, berikut sama halnya dengan primitif sinodon. Pada derajat sinodon ini juga artikular dan kuadrat bermusir sebagai sendi. Namun, pada mamalia, di sini artikular dan kuadrat ini sudah beralih berfungsi. Jadi, dia tidak sebagai sendi yang berfungsi antara rahang bawah dan juga middle ear pun. Tapi, mereka hanya sebagai mentransmisikan. Jadi, mereka tidak berfungsi sebagai sendi, tapi berfungsi sebagai transmitter ketaran yang menuju ke middle ear atau telinga bagian tengah. Dan di sini disebut sebagai maleus dan incus. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai rambut. Jadi, rambut adalah sirikas yang hanya dimiliki oleh mamalia. Kemudian, saat batang rambut ini tertarik ke atas, biasanya sel-sel yang ada itu sel-sel baru terbawa dari sumber makanannya dan akhirnya akan mati. Jadi, rambut ini juga berisi protein berserat dan padat yang kita sebut sebagai keratin. Jadi, dibuat dari zat keratin. Jadi, zat ini yang biasanya juga membentuk kuku, cakar, kemudian bulu, pada burung, dan pada reptil. Nah, mamalia ini secara khas, mereka memiliki dua jenis rambut. Ini yang bisa membentuk sebagai, kita sebut sebagai pellets atau mantel bulu. Jadi, bulu yang ada di bagian bawah atau rambutnya di bagian bawah ini, bentukannya padat dan lembut, ini berfungsi untuk insulasi. Insulasi untuk mempertahankan panas. Kemudian, yang kedua, ada rambut pelindung, ini yang sifatnya lebih kasar dan panjang. Biasanya untuk perlindungan dan memberikan warna. Baik, kemudian ada jenis rambut yang disebut dengan under hair. Jadi, under hair ini seperti lapisan yang bisa mempertahankan panas. Nah, pada mamalia air seperti anjing laut, kemudian ada berang-berang. Jadi, jenis rambut ini itu sangat padat seperti itu, sehingga hampir tidak mungkin basah. Jadi, tidak bisa basah. Namun, di dalam air, ketika bulu pelindung itu basah dan menempel satu sama lain, ini biasanya terdapat lapisan lain, lapisan lain sebenarnya disebut sebagai protective blanket atau selimut pelindung ini. Biasanya ada di atas under hair. Nah, rambut mamalia ini juga telah termodifikasi untuk berbagai tujuannya. Seperti bulu atau duri yang dimiliki oleh landak. Kemudian ada vibrissae. Jadi, vibrissae ini bisa disebut sebagai seperti kumis. Jadi, kalau pada moncong, pada mamalia, biasanya ada kumisnya. Ini kelompok rodent, kelompok tikus. Ini adalah rambut sensorik yang memberikan rasa. Jadi, pada kebanyakan mamalia kan punya kumis. Selanjutnya, kita akan mengenal istilah tanduk. Kalau pada bahasa Indonesia, kita hanya menyebutnya tanduk. Padahal terdapat dua istilah dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada horn dan juga antler. Yang horn ini yang disebut sebagai true horn, tanduk sejati. Jadi, pada tanduk sejati ini bisa kita temukan pada family bovide. Seperti kambing, kemudian sapi. Jadi, pada true horn ini mereka tidak mengalami shading atau mengelupas. Kemudian, pada true horn juga tidak berjabang. Meskipun biasanya kita bisa temui mereka tidak berjabang, tapi bisa melintir atau mengeriting. Jadi, mereka hanya satu terusan tanduk begitu, tanpa adanya jabang. Dan biasanya ini bisa kita temui pada kedua jenis kelamin. Baik itu jantan atau petina. Yang kedua adalah antler. Antler ini bisa ditemui pada family serpidi, family rusa-rusaan. Pada antler ini, biasanya mereka akan berjabang. Mereka akan berjabang. Kemudian, bisa mengalami shading. Nah, pada gambar sebelah kiri, ini adalah proses perkembangan tanduk atau enter pada rusa. Jadi, pada gambar A ini mulai muncul tanduk. Kemudian pada gambar B, sudah berkembang dan berjabang. Kemudian pada gambar C, ini mengalami shading atau mengelupas. Kemudian pada gambar D, ini sudah sempurna. Jadi, kalau kita pandingkan pada gambar B dan D, kalau pada gambar B ini, tanduknya masih tumpul. Setelah shading, mereka akan meruncing. Jadi, lebih tajam. Nah, jadi adanya proses shading ini terjadi annual, tiap tahun. Kemudian, ini juga distimulasi oleh adanya beberapa hormon, seperti gonadotropin dan juga testosteron. Oke, berikutnya kita mengenal beberapa kelenjar yang dimiliki oleh mamalia. Jadi, di samping dia memiliki kelenjar mamal, dia punya kelenjar-kelenjar yang lain. Di sini ada empat macam kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar keringat. Jadi, kelenjar keringat ini bisa kita temui di sebagian besar permukaan tubuh pada mamalia. Ada dua jenis kelenjar keringat. Yang pertama ada e-creen dan yang kedua apocreen. Kalau kelenjar e-creen ini, dia mengeluarkan cairan encer. Yang biasanya bisa menguap di permukaan kulit. Yang kedua, kelenjar apocreen. Ini biasanya kelenjarnya lebih besar daripada e-creen. Memiliki saluran yang lebih panjang. Yang kedua, ini adalah kelenjar aroma. Sebut sand glen atau kelenjar aroma. Jadi, lokasi dan fungsinya sangat bervariasi. Ini yang menarik pada mamalia. Yang pertama, kelenjar ini bisa digunakan sebagai alat komunikasi pada spesies yang sama. Selanjutnya, bisa digunakan juga untuk menandai batas teritorial. Untuk peringatan atau pertahanan. Untuk lokasi dari kelenjar aroma itu sendiri, biasanya bisa kita temui di bagian mata, bagian pipi, atau juga bahkan di bagian penis, kemudian di pangkal ekor, di belakang kepala atau daerah anus. Kemudian yang ketiga, ada kelenjar sebacius atau sebacius glen. Ini yang terkait dengan folikor rambut atau sel lemak. Jadi, kelenjar ini ada sebagai akumulasi dari lemak. Yang ada atau feti akumulasi. Yang keempat, ada kelenjar mamari. Jadi, pada kelenjar ini, atau kelenjar susu, pada sebagian besar mamalia, susu ini dikeluarkan dari kelenjar susu melalui puting. Tetapi, kecuali pada monotremata, mereka tidak memiliki puting susu. Jadi, mereka bisa mengeluarkan susunya dari lekukan perut. Ini itu khusus untuk monotremata. Tapi yang lain, mereka menggunakan puting. Berikut adalah contoh mamalia yang memiliki puting untuk mengeluarkan susunya. Nah, sedangkan berikutnya ini adalah kelompok monotrem atau monotremata. Di mana, kelompok mamalia ini, mereka akan seperti bertelur. Mereka eclaying mammals. Jadi, beberapa jenis dari monotrem ini seperti platypus, kemudian ada beberapa kelompok landa. Jadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena mereka tidak memiliki puting, jadi, mereka mengeluarkan susunya dari perut. Jadi, mereka akan menekukan perut, kemudian susu akan keluar dari situ. Oke, berikut adalah beberapa bentuk dari tulang tengkorak kepala dari beberapa mamalia tergantung dari spesialisasinya dalam mencari makanan atau menentukan makanan. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, bisa dilihat sendiri, terdapat contoh insektivora, omnivora, ada pisifor, pemakan ikan, ada furgivor, pemakan buah, kemudian kelompok karnivor, dan sebagainya. Herbivor, bisa kita lihat, jadi beberapa, karena perbedaan makanan, bentuk dari tulang tengkorak, mereka juga akan menyesuaikan. Jadi, ini adalah salah satu bentuk adaptasi dari evolusi yang cukup panjang dari sebelumnya untuk bisa menyesuaikan diri. Oke, selanjutnya adalah sistem pencernaan dari mamalia. Nah, ini bisa kita lihat ada empat kelompok, ada insektivor, ada non-ruminansia, ada ruminansia, dan carnivor. Nah, bisa dilihat, kalau pada insektivor, dan juga carnivor ini, intestinnya, atau khususnya itu tidak terlalu panjang, jadi pendek. Kemudian, jika kita bandingkan dengan herbivor, pada kelompok herbivor, ini cukup panjang khususnya. Khususnya pada kelompok ruminansia. Jadi, kalau kelompok ruminansia, biasanya mereka akan mengalami proses pencernaannya dua kali. Kalau yang di atas, ini kelompok non-ruminansia, yang juga herbivor, jadi mereka juga memiliki susu yang panjang, namun mereka hanya melakukan satu kali pencernaan makanan. Yang berikut adalah beberapa contoh hewan yang termasuk carnivor, seperti singa, kemudian ada insektivor, bagian bawah. Ini, si tikus ini dia makan, apa, makan serangga, kemudian yang di bagian atas ini, chipmunk, dia yang herbivor, dia makan biji-bijian. Nah, tergantung dari, itu ya tadi, tergantung dari makanannya, mereka akan menyesuaikan bagaimana mereka mencari makan dan memakannya. Oke, selanjutnya kita mengenal istilah ekolokasi, atau, ini juga disebut sebagai biosonar, sonar atau sonar biologi. Jadi, sejumlah kelompok binatang ini akan mengeluarkan bunyi dan mendengar pantulan bunyi tersebut dari objek-objek di sekitarannya. Nah, ini adalah proses ekolokasi dari lumba-lumba. Jadi, prosesnya dimulai dari ini, suara akan diproduksi dari daerah ini, daerah kepala bagian atas, di mana mereka akan memfokuskan melalui melon ini. Ini disebut sebagai melon, ada benculan di atas kepala lumba-lumba. Nah, dari sini akan muncul suara, bunyi, kemudian, ketika mengenai objek, mereka akan memantulkan kembali suara tersebut, kemudian akan diterima pada mandibul bagian bawah. Di sini ada tulang yang kecil, kemudian dia akan menerimanya, lalu tulang ini akan meneruskan atau mentransmisikan getaran tersebut ke telinga yang dimiliki oleh si lumba-lumba. Di sini ada inner ear, ada middle dan inner ear, kemudian akan diteruskan ke otak. Nah, itu adalah proses ekolokasi dari si lumba-lumba. Kemudian, kalau pada kelelawar, jadi mereka, karena sudah cukup kompleks, mereka sudah memiliki telinga, jadi bunyi yang sudah dikeluarkan dari mulut, dari suara mereka, akan memantulkan kembali dan akan diterima oleh telinga. Jadi, mereka punya telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Selanjutnya adalah siklus reproduksi dari mamalia. Nah, si petina akan melakukan proses mating dengan sejantan pejantan apabila mereka pada masa estrus atau kita sebut sebagai masa birahi. Nah, beberapa hewan itu ada yang bersifat monoestrus dan poliestrus. Monoestrus ini mereka hanya akan hanya akan sekali melakukan atau mengalami estrus ketika masa breeding season. Jadi, ketika masa kawin, mereka akan hanya satu kali mengalami estrus atau birahi. Namun, kalau poliestrus ini, mereka akan bisa mengalami estrus atau birahi beberapa kali dalam masa kawinnya. Nah, kemudian selain pada manusia, beberapa kelompok monyet ini juga mereka mengalami menstruasi. Nah, ini adalah salah satu contoh atau spesies dari monyet yang mereka mengalami menstruasi seperti halnya pada manusia. Nah, bentuk-bentuk reproduksi dari mamalia yang pertama adalah monotrems yang sudah kita bahas tadi. Jadi, mereka vipar seperti bertelur kemudian ada marsupial marsupial ini mereka vipar mereka melahirkan kemudian mereka bisa juga punya seperti kantong kemudian yang ketiga vipar mereka melahirkan kemudian disebut sebagai placental mamal selesai kita membahas mengenai mamalia bergantung yaitu kangaroo nah, pada kangaroo ini mereka memiliki reproduktif pattern yang sangat komplikated dimana mereka bisa memiliki atau merawat tiga anak secara langsung pada stage yang berbeda atau tahapan yang berbeda yang pertama mereka masih ada embryo yang ada di dalam uterus dirahim kemudian di dalam kantong ada joy ada anaknya yang masih kecil kemudian yang ketiga ada anak yang sudah berjalan di luar yang kangaroo ini mereka masih minum susu dari ibunya sering kelembar mereka juga akan masuk ke dalam kantong nah kehamilan pertama kangaroo ini dimulai dari 33 hari jadi 33 hari gestasi gestasinya adalah periode waktu antara pembuahan hingga persalinan jadi setelah 33 hari di dalam uterus kemudian akan lahir dan dipindahkan ke dalam kantong jadi yang ada di kantong ini seperti prematur namun ini bukan prematurnya jadi ini memang sudah seperti itu mereka setelah 33 hari gestasi akan lahir dan kemudian akan berpindah ke dalam kantong ini yang disebut sebagai embryonic diopause kemudian di dalam kantong dia akan tetap di situ selama 235 hari secara tidak langsung mereka akan tetap di situ dan kemudian setelah bisa mulai berjalan mereka akan keluar namun seringkali mereka masih tetap akan kembali ke pouch ke kantong untuk minum susu dari ibunya nah ini yang sangat menarik dari kangaroo sangat komplikated ya selain pada kangaroo ada juga kelompok atau spesies didelbismar subialis mereka akan melahirkan anaknya setelah periode gestasi setelah 12 hari jadi anak 12 hari di dalam uterus kemudian akan dilahirkan kemudian akan menempel pada puting mereka akan menempel pada puting ibunya sekitar 50 sampai 60 hari ini lebih cepat lagi ya daripada si kangaroo 33 hari kalau pada spesies ini mereka hanya 12 hari kemudian akan dilahirkan baik berikutnya adalah mengenai kaki dari mamalia nah disini bisa terlihat kekampar sebelah kiri terdapat beberapa tulang kaki dari badak kuda kemudian ada kuda nil dan juga rusa nah disini dibagi menjadi dua kelompok yang pertama kaki yang punya jari-jarinya itu ganjil dan juga genap ya ada yang satu ada yang tiga ada yang empat dan sebagainya nah disini disebutkan bahwa semakin apa ya semakin kecil bentuk kakinya maka dia pastinya akan bisa berlari atau ya berlari dengan cepat lebih cepat daripada kaki yang lebih besar seperti badak kemudian kuda nil kalau kita bandingkan dengan kuda dan rusa pastinya ya bisa kita lihat perbedaannya semakin kecil semakin cepat mereka berlari baik terima kasih atas perhatiannya jika ada salah kata bisa direvisi atau di komentar di kolom komentar di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih